Kembali lagi bersama di AINU Siang, pemirsa dua pangan calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar ke KPU kemarin. Ya ini ada Joko Widodo, Kiai Haji Maruf Amin, dan juga pasangan Prabowo Supianto dan Nantiaga Uno. Dan tentunya kedua pasangan calon ini telah memiliki kekuatan dengan memiliki beberapa partai yang menjadi partai pendukung mereka. Dan kita akan lihat satu-satu dari kedua pasangan calon ini. Kita yang pertama ada pasangan Joko Widodo, Maruf Amin. Kita tahu bahwa ada sembilan partai pendukung yang mendukung pasangan calon ini, yaitu ada enam diantaranya adalah partai besar yang memang sudah memiliki kursi di DPR. Dan tiga partai baru yang bisa dikatakan masih non-parlemen. Nah yang pertama adalah PDI Perjuangan, kemudian juga ada Golkar, selanjutnya juga ada PKB yang memiliki 47 kursi, ada P3 yang memiliki 36 kursi. SEDEM ada 36 kursi, kemudian ada Hanura, di posisi bawah ada 16 kursi, dan selebihnya adalah partai baru yaitu partai Perindo, ada PKPI, dan juga partai PSI. Nah yang ini masih belum memiliki kursi di DPR. Kita selanjutnya akan melihat ke kumpul dari Prabowo Supianto dan juga Sandiaga Uno. Di mana kita tahu bahwa mereka memiliki lima partai yang mendukung pasangan ini, di mana empat diantaranya adalah partai yang memang sudah memiliki kursi di DPR, yaitu ada Gerindah, dan juga ada PAN, serta ada Demokrat yang memiliki 61 kursi. Sementara ada partai baru yang belum mengisi di DPR adalah partai berkarya. Terima kasih.